Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan, masih menggunakan halogen, multi reflektor, lampu senja, lampu sen, di bawahnya ini gak ada lampu vaklem, grillnya seperti ini, yang sebelum facelift. Sebenarnya saya pernah review mobil ini, tapi yang faceliftnya. Di depan ada weeper, dua, serta untuk air weepernya ada dua juga, roda, berukuran 185x65R15, merek banyak campiro, velaknya seperti ini, velak asli, bautnya ada empat, pengereman depan cakram, sedangkan belakang masih romol. Di samping terdapat lampu sen defender, kaca memandang masalah lekas aspion suara badan, ngelipatnya masih manual, ada talang air, di tengah situ, di atas ada antena, model tiang, tarikan video door handle, model tarik, suara badan. Ini dia interlernya, yang berwarna bags, full bags, bentuk joknya seperti ini, yang dikasih sarung jok kulit, nah ini hasilnya seperti ini, masih bahan fabrik, pengaturannya masih manual, sandaran dan posisi. Di dot trim depan, dilapisi plastik, kecuali di sini, bahan fabrik, plastik, tombol power window ada empat, yang auto cuma di pengemudi aja, ngunci jendela, ngunci pintu, di bawahnya ada speaker penyimpanan lain, di sini kosong, nggak ada tombol apa-apa, ini ada tombol aftermarket, nggak tahu ini buat apa, di sini ada buat screen, di bawahnya ada tuas untuk buka capesin, dan sebelahnya tangki bensin, transmisi metrik dua pedal, sekeren apapun mobilnya, karpetnya tetap, iya, karpet sejuta umat. Ini dia setirnya, tiga palang, ini klakson di sini, untuk setir, masih bahan biasa, dan dikasih sarung setir, apakah setirnya bisa diatur? Bisa, dari sini. Til, nek turun, tapi nggak bisa teleskopik, hanya til setiring saja, saklar di sebelah kanan untuk lampu, lampu utama lampu sen, sedangkan di sebelah kiri, untuk pembersih kaca wiper, yang sudah intermittent, dan pengaturan wiper belakangnya, yang sudah intermittent. Seperti inilah tampilan speedometernya. Lengkap dengan tato meter, bensin, ada M.A.I.D. untuk kunci seperti ini. Saya tidak akan menyalakan mesinnya, karena bensinnya mau habis. Nyalain kontak ini saja. Nah, seperti ini kalau dinyalain. Indikator Matic, odometer mobil ini sudah berjalan, 177 ribu kilometer. Nah tuh, nyala, udah mau habis. di tengah, sistem hiburan head unit, touchscreen, aftermarket, gede nih ukurannya, ada bluetooth, radio musik, maps, tombol lampu darurat, lampu hazard, di bawahnya pengaturan AC, masih putar-putaran, lengkap nih pengaturannya, ada tingkat AC, sampai 4. suhu, di sini ada semburan AC lengkap, dengan ke kaki, sirkulasi udara, di bawahnya, ada, difuger belakang, di bawahnya ada, port socket, ada penyimpanan terbuka, penyimpanan botol, transmisi Matic, masih, 4 percepatan ya, untuk, sebelum, sebelum facelift ini, atau awal-awal keluar, sebelum digantikan CVT. rem parkir model sehat, di sini ada penyimpanan, penyimpanan buat, kartu, atau, uang koin, di sini gak polos, bahan dashboardnya plastik, di sini, kaca tengah masih manual, DNA view biasa, pelindung sinar mentari, gak ada kacanya, polos, di sebelah kiri sama, polos banget, gak ada lampu kabin depan, atau, lampu baca, hand grip model rack, seat belt model fix, di sini ada laci, yang luas, baiklah, saya sudah di baris, kedua mobil ini, lihatlah, ruang kaki saya lega, dan untuk ruang kepala, masih lega, di baris 2, terdapat, seat back pocket, penyimpanan terhimpit ada dua, ada AC belakang, bisa ditutup, kisih-kisih AC nya, ada gunjolan, tonjolannya, walaupun penggerak roda depan, di tengah, lampu kabin, masih warna kuning, hand grip model track, di baris 2, dot rim di baris 2, sama kayak di depan, bahan fabricnya di tengah, per window, ada speaker, pinimpanan, gak bisa naruh botol, cuman bisa naruh, kertas, atau apapun, jok di baris 2, terdapat headrest, adjustable ada dua, dan ini, sebenarnya, gak ada armrest, serta seat belt, tiga titik, lengkap, ada lampu kabin, di baris 3, hand grip model headrest, di baris 3, ini jok baris 3 nya, gak ada headrest, dan tidak ada seat belt, tapi ada, penyimpanan botol, jok baris 2, bisa diatur, posisinya di sini, ada tuasnya, bisa maju mundur, dan bisa diatur, rebahannya, lewat, sini, ini ada tuasnya, untuk mengakses ke baris 3, seperti ini, dimajuin ke depan, belum one tax stumble ya, posisi tangki bensin, di sebelah kanan, belakangnya mobil ini, di sisi pencahayaan masa lalu, lampu rem belakang, masih berkelam, lampu sen, lampu mundurnya juga, ini ada emboss, 15XV, automatic, kalau manual ini gak ada, cuma 15XV, di bawahnya, posisi kenal pot, di sebelah, kiri, di situ, dan untuk, posisi benserap, di dalam, di belakang, ada weeper, atau pembersih kaca, ada defugger, sekarang ke bagasi, membuka, lewat sini aja, ada handle nya, bagasi yang gak terlalu luas, sempit sih, cenderungnya, nah, untuk posisi benserapnya, di sini, dalam, ini bisa dilipat, jok baris tiga nya, rata lantai, kalau mau kembali, di sini aja, pengaturan jok di sebelah kiri, cuma ada sandaran, dan posisi, sama kayak di sebelah kanan, sekarang terakhir, jantung ngacunya, ada mesin, berkapasitas, 1500 cc, 4 silinder, untuk, ruang mesin, dan kapasin, masih, dasar, belum, belum dicat rapi, tapi, belum dikasih, perendam juga, mobil ini, penggerak, roda depan, belum ada rem ABS, moba pada mobil ini, selamat menikmati,